Tema kita kali ini adalah pacaran kudus. Banyak pemuda-pemudi bertanya sama saya, Kak Jarot, gimana caranya kita bisa berpacaran dengan kudus? Yang pertama, hiduplah kudus. Yang kedua, janganlah berduaan. Gak mungkin kan orang pacaran lalu seks di taman, di sekolah. Maka janganlah berduaan di tempat di mana hanya Anda berdua. Tapi yang lebih penting adalah menjaga hati. Kalau Anda takut akan Tuhan, Anda cinta Tuhan, Anda juga menghormati pasangan. Kalau Anda menghormati pasangan Anda, Anda ingin menguduskannya. Bukan merusaknya, bukan menghancurkannya, bukan memanfaatkannya, menikmatinya. Tapi kita menghargai dan menguduskannya.